Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. 21 Atlet Nasional Paralimpik Klub Indonesia atau NPCI Tulungagung siap berlaga di Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2024. Kontingen atlet paralimpik ini diharapkan bisa masuk 10 besar dengan target perolehan 2 medali emas. Penjabat Bupati Tulungagung, Heru Suseno, melepas keberangkatan atlet paralimpik yang akan berlaga di Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2024 pada hari Kamis. Seremonial melepasan 21 atlet NPCI Tulungagung ini dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumoning Bongso. Heru Suseno berharap para atlet disabilitas yang berlaga di Pempar Prof Jawa Timur bisa menorekan prestasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika tahun lalu kontingen NPCI Tulungagung memperoleh 3 medali perak dan 2 medali perunggu, tahun ini diharapkan bisa meraih medali emas. NPCI Tulungagung menargetkan bisa masuk 10 besar dengan perolehan 2 medali emas. Campang olahraga yang berpeluang besar mendapatkan medali emas adalah bocia dan lari netra. Seperti tahun kemarin NPCI Tulungagung itu kan sudah berprestasi walaupun belum juara umum tapi sudah berprestasi dan diharapan kita tahun ini juga begitu. Tadi Pak Ketua, Pak Sultan menyampaikan ada target emas yang akan diraih melalui bola voli duduk dan pocia. Bocia dan bocia. Jadi ada 3 cabur, bola voli duduk, kemudian lari dan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.